Hai Sobat Tani, saat ini sedang berlangsung sertifikasi profesi bagi penyuluh pertanian ahli dan penyuluh pertanian terampil. Sepertinya sangat menegangkan bagi mereka dan kami berharap semoga mereka semua mencapai hasil yang maksimal. Penasaran? Yuk kita intip keseruannya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Margono, penyuluh pertanian terampil dari Kabupaten Pohuwato. Bagaimana rangkaian tes sertifikasi pada hari ini Pak? Terima kasih. Kalau menurut hemat saya pribadi sebenarnya sih tidak terlalu menegangkan. Biasa saja, hanya saja mungkin di sini yang lebih diutamakan kesiapan kita saja. Dalam hal mengikuti kegiatan asesmen ini. Jadi, kira-kira lulus nanti ini Pak? Ya optimis. Kalau saya pribadi bersama teman-teman selalu optimis lulus ya. Seperti itu. Ya kalau mungkin bagi saya pribadi, yang jelas adalah kesiapan saya secara pribadi baik secara administrasi maupun pengalaman. Dalam hal ini mungkin penguasaan materi karena pendalaman-pendalaman itu sangat dibutuhkan oleh asesor seperti itu. Kalau sebenarnya kalau mengikuti sertifikasi ini, sebelumnya juga sempat tegang. Tapi karena kita berpikir ini adalah tuntutan profesi, jadi tetap kita jalani serangkaian prosesnya. Walaupun itu kita tegang, tetapi ya tetap kita jalani dengan bagus, kita lengkapi proses kelengkapan bekasnya. Ya kalau dengan asesornya sebenarnya tidak galak, bersahabat. Bagus. Terima kasih telah menonton! Salam pokok teti! Saya berpikir, saya rasa, saya bisa, saya bisa, saya bisa! Itulah tadi serangkaian kegiatan sertifikasi profesi penyuluh pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluk.